Dini Siregar mengunggah sebuah video Munarman yang menghinap presiden sebagai orang yang dongo atau bodoh Video lama sih, masih gua simpen ampe sekarang Kata Dini Siregar melalui akun twitternya pada Kamis 29 April 2021 Di awal video itu tertulis, video bukti Munarman, jurubicara FBI menghinap presiden Jokowi Setelah itu muncul tulisan yang berbunyi, ceramah Munarman, jurubicara FBI sekitar bulan November 2016, pasca ABI ke-2 Barulah kemudian terlihat Munarman yang sedang berdiri dengan memegang mikrofon dan berbicara pada jamaah Nampak juga di sampingnya seorang yang terlihat seperti risik sihat Celakanya kita, sepanjang umur hidup di Indonesia, baru kali ini ada presiden paling dongo seumur hidup kita Kata Munarman yang disambut sorakan betul dari jamaah Gak ada yang lebih dongo dari presiden itu Lanjutnya, bukan hanya sekali atau dua kali, Munarman secara berulang-ulang mengucap kata dongo dalam video itu Ini dongo-nya luar biasa, bukan sekadar dongo, dongo-nya luar biasa, pujarnya Bukan hanya itu, Munarman bahkan menantang agar ia ditangkap karena telah menghina kepala negara Ini dia kalau mau ngalihin isu, mau nangkap menghina presiden, nah tangkap ini sekarang Donggo-nya presidennya, tangkap alihin isu, tangkap saya ya Donggo presidennya, menghina kepala negara, biarin katanya Selanjutnya, video kembali menampilkan sebuah tulisan yang berbunyi Penghinaan terhadap presiden merupakan perbuatan makar dan wajib ditangkap Politikus PDIP Dewi Tanjung mendesak agar pemerintah segera menangkap Fadli Zon Jika politisi gerindera itu terbukti mendukung teror dan aksi radikalisme di Indonesia Dewi Tanjung, lewat tweetannya di Twitter, Kamis 29 April 2021 Menilai apabila Fadli Zon terbukti membela teror Maka pastinya akan ditangkap tanpa harus menunggu surat perintah dari presiden Fadli Zon apabila terbukti mendukung teror dan radikalisme Tanpa menunggu surat perintah presiden, pasti akan ditangkap Cuit Dewi Tanjung Ia pun meminta kepada negara agar jangan takut menindak siapapun yang terbukti bersalah dan melanggar hukum Menurut Dewi Tanjung, apabila pihak yang melanggar hukum tersebut adalah anggota DPR RI Seperti Fadli Zon, maka aparat negara wajib menangkap dan menghukumnya Negara tidak boleh takut hanya dengan modal sebagai anggota DPR RI Apabila terbukti salah dan melanggar hukum, itu wajib ditangkap dan dihukum Ujar kader PDIP ini Sebelumnya Dewi Tanjung menanggapi pernyataan anggota Dewan Fraksi Gerindra Fadli Zon yang membela terduga teroris Munarman Dewi menilai, Fadli Zon merupakan politisi kurang kerjaan Lantaran kerap menyinyir dan membela para teroris Inilah politisi kurang kerjaan yang selalu nyinyir, membela para perusuh dan teroris Kata Dewi Tanjung lewat kicauannya di Twitter Politisi BDP ini juga menilai, seharusnya Fadli Zon dipecat dari kurusi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Lantaran mendukung teroris dan radikalisme Harusnya si Fadli Zon ini dipecat dari kurusi anggota DPR RI Karena mendukung terorisme dan radikalisme Ujarnya Itu yang kau bela Pelanggar hukum yang kau bela Pada Dewi Zon, gak ada otak kau jadi anggota DPR RI Kau kaya, masih makan uang gaji negara Kau kau mau bela mereka, mundur kau dari anggota DPR RI Dewi Zon, denger ya Sekali lagi aku bilang makau Jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI Itu kau tinggi hati Sementara itu, pegiat media sosial yang kritis Dan brand melawan kelompok-kelompok pemecah belah bangsa Adik Armando menguraikan dengan kata nyinyir dan biarkan saja sebanyak 4 kali Kalau ada yang mengatakan nyinyir tentang penangkapan Munarman, biarkan saja Fadli Zon dan Refli Harun mengatakan Tak percaya, biarkan saja Kenapa polisi menangkapnya dengan menutup mata, biarkan saja Terus kenapa tak diberi kesempatan memakai sandal, biarkan saja Dan kenapa diberitakan begitu besar melalui berbagai media sosial dan tersebar luas, biarkan saja Kalau Fadli Zon dan Refli Harun bilang tidak percaya Munarman adalah Ya biarkan saja Sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu Dan telah disampaikan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Penatapan tersangka telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kalau Fadli Zon dan Refli Harun bilang tidak percaya Munarman adalah Ya biarkan saja Kalau ada yang nyinyir soal penangkapan Munarman, abaikan saja Munarman ditangkap karena jugaan keterlibatannya dalam aksi ter Bukan karena misalnya kerumunan atau keterlibat umum Di sisi lain, politikus PDP Dewi Tanjung Gembira setelah Densus 88 menciduk eks pentolan FTI Munarman Dari bahkan mengunggah video TikTok dirinya saat senam melatih otot pahadan organ kewanitaan Hari ini Nyai bahagia banget Alhamdulillah akhirnya si Munance ditangkap Densus 88 Lebih bahagia lagi kalau si Munance langsung dihukum mati Karena dia biang kerok dan mendukung para teroris Bravo Polri dan Densus 88 Tulis Dewi Sebelumnya Dewi juga menyampaikan apresiasi pada Polri karena telah menangkap Munarman Bahkan dia juga berharap pengacara Habib Riziksyab itu dijerat pasal makar Nyai dan seluruh rakyat mengapresiasi kerja yang sangat luar biasa untuk Densus 88 Yang telah menangkap Munarman yang diduga ikut mendukung gerakan terorisme dan radikalisme di negara ini Semoga Munarman disangkakan telah melanggar pasal 102-107 yaitu melakukan gerakan makar Tulisnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax